Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk bagi hari ini atletik untuk materi dasarnya yaitu lompat jauh kemarin sudah di atletik 100 meter sprint dimana untuk saat ini kita akan ke materi lompat jauh next selanjutnya atletik yang sudah pernah kalian ajari di waktu di SMP ada beberapa hal dari gerak keseluruhan mulai dari awalan menolak melayang bahkan sampai pendaratan kali ini Pak Yudi akan menerangkan aspek-aspek tersebut untuk gerak keseluruhan itu dibagi menjadi beberapa tahapan yang pertama tahap awalan tahap menolak tahap melayang dan tahapan pendarat dari gerakan keseluruhan tersebut tahap awalan pelompat melakukan percepatan menuju kecepatan maksimum yang dapat dikontrol jadi tahap awalan ini dimana pelari lompat jauh menggunakan percepatan sehingga berakibat kekecepatan untuk melakukan persiapan tolakan tahapan selanjutnya ada tahapan menolak dimana pelompat membangun kecepatan vertikal ke atas dan meminimalkan hilangnya kecepatan horizontal jadi ada gerakan untuk kecepatan vertikal ke atas menuju ke titik tolak dan mengarah ke melayang tahapan selanjutnya yaitu tahapan melayang dimana pelompat mempersiapkan untuk mendarat dengan menggunakan tiga teknik yang dapat digunakan sel hang and hit kick akhir dari gerakan keseluruhan yaitu tahapan mendarat dimana pelompat memaksimalkan jarak potensial dari jalur melayang dan meminimalkan hilangnya jarak saat menyentuh pasir coba kita lihat dimana tahapan mulai dari tahapan awalan lari dengan percepatan menolak dengan titik tolak pada saat melayang setelah itu mengarah ke pendaratan semoga untuk gerakan keseluruhan bisa dipahami dengan maksimal next selanjutnya dalam awalan dimana tujuan untuk mencapai kecepatan maksimum yang dapat dikontrol karakteristik tekniknya disini ada panjangnya bervariasi mulai langkah awalan ada 10 langkah atau sampai 20 langkah sebelum ke titik tolak teknik berlari mirip seperti lari sprint dimana lari sprint dengan kecepatan maksimal kecepatan akan meningkat secara menerus sampai ke titik tolak coba kalian perhatai dimana langkah step kita atur 10 atau 20 langkah dengan kecepatan maksimum menuju ke awalan yang baik dan step selanjutnya menuju ke tolakan coba kita next tolakan ada pun tujuan dari tolakan tersebut adalah untuk memaksimalkan kecepatan vertikal dan memperkecil hilangnya kecepatan horizontal tau ya dimaksud jadi mulai dari maksimal kecepatan sampai menuju tolakan sehingga kecepatan akan berkurang menjadikan kecepatan horizontal untuk mulai dari titik awal naik karakteristik tekniknya coba kamu perhatikan penumpang kaki aktif dan cepat dengan suatu gerakan kebawah dan belakang coba kamu perhatikan disini tolakan dari kaki yang terkuat waktu tolakan dipersingkat dipersingkat pembengkokan minimum dari kaki tumpu paha kaki bebas didorong ke posisi horizontal coba kamu dilihat diamati gambar Pak Yudi nah jadi tolakan tersebut yang kedua engkel lutut dan pinggang diluruskan sepenuhnya mulai dari engkel dan pinggang diluruskan ke semuanya sehingga mengakibatkan tolakan bisa maksimal tolakan bisa maksimal selanjutnya melayang pun juga akan menghasilkan maksimal tahap selanjutnya untuk melayang yaitu sel hang dan head kick dimana sel itu bertujuan untuk persiapan untuk mendarat yang efisien karakteristiknya teknik tungkai ayun dipertahankan pada posisi tolak tungkai ayun tungkai tolak mengikuti selama waktu melayang tungkai tolak ditekuk ditarik ke depan ke atas mendengati akhir gerak melayang kedua tungkai diluruskan ke depan untuk persiapan posisi mendarat disini tahap melayang kategori teknik sel selanjutnya di tahap melayang kategori hang teknik tujuannya yaitu untuk mempersiapkan pendaratan yang efisien karakter di dalamnya yaitu kaki bebas diturunkan oleh gerakan putaran pada sendi pinggul pinggang didorong ke depan kaki tumpu paralel dengan kaki bebas kedua tangan berada di dalam posisi atas ke atas belakang inilah teknik yang menggambarkan teknik hang selanjutnya yaitu tahap melayang hit kick tujuannya yaitu untuk mempersiapkan diri dalam mendarat yang efisien mempunyai karakter teknik gerakan lari diteruskan di udara didukung oleh ayunan lengan kedua irama langkah lari awal haruslah tidak diganti atau dilubah gerakan lari berakhir saat mendarat dengan kedua kaki diluruskan ke depan variasinya satu setengah atau dua setengah atau tiga setengah langkah selama melayang disinilah fase tahapan melayang selanjutnya di akhir dari tujuan atletik di cabang lompat jauh mendarat dimana pendaratan akan membuahkan hasil dengan ukuran yang terpanjang disitulah teknik lompat jauh dikatakan bisa arah menang ada pun tujuannya untuk memperkecil hilangnya jarak lompatan karakteristik tekniknya kedua kaki hampir sepenuhnya diluruskan jadi keduanya jadi tidak membebani berat badan apabila satu dikhawatirkan nanti terjadi dislokasi atau engkel badan dibengkokkan ke depan kedua lengan ditarik ke belakang pinggul didorong ke depan menuju titik pendaratan diharapkan titik terendah kita maksimalkan titik terjauh kita optimalkan karena hitungan meter tersebut dihitung dari jarak balok sampai titik yang paling belakang begitulah penjelasan dari Pak Yudi untuk materi lompat jauh diharapkan siswa-siswa sedikit banyak mengetahui teknik dasar lompat jauh itu sendiri kesimpulan teknik lompat jauh terdiri dari awalan melayang dan pendaratan untuk awalan maksimalkan kecepatan dan percepatan melayang lakukan dengan pelayangan yang maksimal dan pendaratan gunakan sesafety mungkin untuk tidak mengakibatkan cedera demikian dari Pak Yudi apabila ada kesalahan saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati